Kitab Bilangan Pasal 34 Batas-batas Negeri Kanaan Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel demikian, Apabila kamu sampai di Negeri Kanaan, aku akan memberikan seluruh negeri itu sebagai tanah pusaka tempat kediamanmu. Bagian selatan negeri itu adalah Padang Gurunzin, sepanjang perbatasan tanah Edom. Perbatasan sebelah selatan akan dimulai di Laut Asin atau Laut Mati, lalu membelok ke selatan melalui pendakian Akrabim, artinya Kalajengkeng, ke arah Zin, dan berakhir di Kadesh Barnea. Dari situ ke Hazar Adar, terus ke Asmon. Dari Asmon, perbatasan itu membelok, menyusur Sungai Mesir atau Wadi El Arish, sampai ke Laut Tengah. Perbatasan sebelah barat adalah Pantai Laut Tengah. Perbatasan sebelah utara dimulai dari Laut Tengah ke sebelah timur, ke Gunung Hor, lalu ke jalan yang menuju Hamad atau Lebo Hamad, dan terus ke Zedat dan Zifron, sampai Hazar Enan. Perbatasan sebelah timur dimulai dari Hazar Enan, ke selatan Kesefam, lalu turun ke Ripla, di sebelah timur Ain. Dari situ membentuk setengah lingkaran yang luas, mula-mula ke arah selatan, lalu ke sebelah barat, sampai ujung Danau Kineret, atau Danau Galilea, yang paling jauh di selatan, dan menyusur Sungai Yordan, berakhir di Laut Asin atau Laut Mati. Itulah batas-batas negeri yang akan menjadi milikmu. Pengurus pembagian tanah kanaan. Inilah daerah yang harus dibagi di antara kamu dengan membuang undi, kata Musa. Daerah itu harus kamu bagi di antara sembilan setengah suku, karena suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manashe, sudah diberi tanah di sebelah timur Sungai Yordan, di seberang Yerikho. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama-nama orang yang sudah kutunjuk untuk mengurus pembagian tanah itu. Imam Eleazar dan Yosua Putranun. Mereka dibantu oleh pemimpin-pemimpin suku, satu orang pemimpin dari setiap suku, yaitu suku pemimpin, Yehuda, Kaleb, Putra Yefune, Simeon, Samuel, Putra Amihud Benyamin, Elidat, Putra Kislon Dan, Buki, Putra Yokli Manashe, Haniel, Putra Efod Efraim, Kemuel, Putra Siftan Zebulon, Elisavan, Putra Parnah Isakhar, Paltiel, Putra Azan Ashar, Ahihud, Putra Selomi Naftali, Pedael, Putra Amihud Inilah nama orang-orang yang telah kutunjuk untuk mengurus pembagian tanah pusaka di Kanaan di antara suku-suku Israel. Terima kasih telah menonton!